Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Adibidu channel disini oke guys, kali ini ada HT merek Yaisu serinya HT270 keunggulan dari HT ini adalah dia sudah waterproof jadi cukup aman jika terkena percikan air ataupun kerendam air, tapi jangan terlalu lama jadi buat kamu yang di sering yang buat kamu yang sering pemakaian di luar ruangan ataupun outdoor, tidak perlu khawatir lagi jika hujan turun jadi karena HT ini sudah waterproof, ini dia guys keunggulan dari Yaisu FT270 nah saya kurang tahu ini, ini sama yang yang 270R sama pun enggak ya, apa speknya apakah berbeda, kurang tahu juga ini dia, tampilan dari HT Yaisu, ini tombol-tombolnya guys angka 2345, ini MW VHU function, ini tombol PTT ini tombol untuk mereset ini knobnya, dan ini antennya bukan anten bawahnya guys, ini anten sudah aku ganti kalau di bawahnya langsung seperti agak menyatu agak sininya agak besar dikit nah, buat kamu yang belum tahu bagaimana cara menyetting HT ini mungkin sedikit membantu video ini oke guys, sebelum kita mulai jangan lupa kamu like dan subscribe dan share di video channel dan nyalakan tombol loncengnya agar kamu dapat mengetahui video-video terbaru yang aku upload oke guys kita mulai saja menyetting dari HT Yaisu FT270 langsung saja kita mulai cara menyetting HT ini pertama kamu hidupkan ini guys tombolnya kamu hidupkan ke arah kanan ya nah ini sudah hidup kita buka kuncinya jadi ini untuk mengunci ya guys yang fungsinya ini pencet lama sampai ada tanda kunci disini maka dia akan mengunci itu nah tanda kuncinya keluar berarti dia sudah mengunci jadi jika kesenggol-senggol tidak apa-apa guys ini nah senggol-senggol tidak berpengaruh seperti tombol HP jika sudah di kunci maka pencet-pencet tidak apa-apa nah ini untuk membukanya pencet sekali lama nah hilang-hilangnya kunci nah ini kalau tidak di kunci ini guys kesenggol-senggol dia berganti-ganti sekarang kita coba langsung masukkan frekuensi ya guys ini ada frekuensi dari BBBD Sleman outputnya di 159800 mhz dupletnya min 5000 tone-nya 146,2 mhz inputnya 158500 nah biasanya guys kalau tidak ada inputnya untuk melihat inputnya tanda output ini kalau dia min kamu kurangin aja 159800 dikurangin 5000 nah nanti ketemunya dia 154800 kalau ini tanda dupletnya plus 159800 ya kamu tambahkan aja outputnya 159800 ditambah 5000 nanti sini ketemunya berarti dia untuk inputnya berarti 164 800 nah ini sekitar contoh saja untuk melihat inputnya jika tidak tertulis input oke ini dari frekuensi BBBD Sleman guys kita coba sekarang masukkan frekuensi ini di hat ysu ft 270 oke yang pertama sudah hidup nih guys ini yang kenapa bawah ini guys untuk memutar ini 6 ini 54 itu seperti channel channel tv guys 123 kamu isi berapa ini banyak guys ini bisa ini baru 22 23 nah ini bisa sampai 100 bisa sampai 99 apa ya untuk mengisi channel nanti kita isi yang ini 23 1 berarti nomor 240 ya guys kita masukkan di channel yang 24 oke yang pertama kamu masukkan ini outputnya 159 800 langsung kamu pencet yang bawah oke ini MW nah keluar tune kamu langsung masukkan 159 800 outputnya nah satunya gak usah dipencet ya guys dia langsung langsung sudah dari sananya jadi kamu langsung peset 5 9 800 jika Diana langsung misalnya 169 langsung pencet 6 jadi satunya gak usah dipencet seperti ini 6 nah ini contoh atau 17 langsung pencet 7 oke bentar ini langsung pencet 7 dia langsung 7 17 oke seperti itu guys ini yang tadi sebentar 5 11 9 800 oke kalau sudah kamu pencet lagi yang MB ini guys kiri bawah kamu tahan ya sampai tanda seperti ini nah ini nomor 24 24 berarti yang 24 0 guys nah ini 23 DC nah yang ini 24 0 ini bebas kamu masukkan ke nomor 25 sampai 24 bebas nah ini kita masukkan saja ke nomor 24 channel 24 ke kemudian kamu pencet lagi MB kamu tahan nah kamu pencet sekali guys kamu pencet sekali ya langsung seperti ini kamu pencet lagi PTT atau ini nah dia sudah masuk 159 800 yes kalau kita pencet PTT nya dia belum bisa ini masih direct sekarang kita masukkan input nya nah untuk HT YISWIFT 270 ini sepertinya dia sudah otomatis ya guys jadi kalau kamu masukkan ini duplek nya min 5000 nanti dia sudah otomatis akan mendapatkan input 154 800 oke kita coba saja tidak usah masukkan input nya tapi kita langsung memasukkan duplek nya duplek min 5000 oke kita cari bisa lewat ini bisa lewat dua cara kamu pencet function ataupun set kamu putar yang ini ke bawah ini kalau yang atas buat volume ya guys dia hidup over jadi tombol volume yang bawah ini kamu cari yang repeater rpt ini nomor 4 nomor 35 guys rpt mode nah ini bisa rpt mode kemudian kamu ini 35 ini buat motor nya guys 36 35 ini rpt mode kamu pencet function F kanan bawah nah ini kan off nih kamu cari karena ini min kamu buat ini ke min kamu ini guys kamu putar yang ke bawah ini ini plus ini min ini off ini yang memakai repeater atau rpt nya duplek nya kamu cari yang min oke min kalau sudah kamu pencet lagi function oh maaf pencet kemudian pt nya guys nah ini sudah masuk dia min atau kalau yang cara kedua kalau kamu mau cepat langsung ke ini guys pencet nomor 4 function pencet nomor 4 nah dia langsung ini sama saja putar knop nya plus min ini off plus nah ini min kamu pencet ptt oke dia sudah masuk min nya duplek nya itu guys otomatis kalau kamu pencet dia sudah berubah output nya input nya 154 800 nah ini keunggilan dari ht yisu ft 270 ini kemudian setelah duplek nya kamu masukkan kamu ke yes tone tone nya 146 2 hz hz kamu lihat tone nya kamu ubah kamu pencet atau kamu tekan tombol function lagi kalau mau cara cepat function kemudian oh bukan sebentar function kita cari dulu guys yang op key r st tone square tone frequency nomor 46 kamu pencet function nah ini guys 8,5 hz ini kamu ubah menjadi 146 2 kamu putar ini knob yang bawah nah ini guys kamu putar dia sudah setting disananya langsung 1,7 lupa sekali naik 110 nah ini kamu cari yang satu nah ini 146 2 hz ini seperti ini kalau sudah kamu pencet ptt oh maaf pencet function dulu kalau sudah pencet ptt nah ini guys belum bisa sekarang tombol tone ini tone square nya kita hidupkan dulu caranya ini bisa dengan dua cara seperti tadi bisa kamu pencet function kemudian pencet angka nomor 1 nah ini guys tone 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 square ten ref tone dcs nah ini ada berbagai macam ini mati nah ini tone nya ini guys kamu pilih yang tone kemudian kamu function oke sudah ada tanda T nya tadi belum ada cara kedua cara kedua tadi bisa juga kamu lewat function ini kemudian kamu set kamu pilih yang tone pqr st ini guys nomor 44 yang sql tip jadi ini tadi ini nah ini nomor 44 yang buat nyari tone nya tadi kamu pencet function ini dia tone ini tone square ini nah ini tone sama saja kemudian kamu pencet function lagi kemudian ptt nah seperti ini guys sudah ada main nya dan ada tone nya tadi oke sekarang kita coba tekan ptt nya apakah sudah bisa biasanya kalau sudah bisa dia ada garis ini ini hidup guys lampu hidup kita coba nah ini seperti ini sudah bisa sudah masuk nah 159 800 ini input nya 154 800 oke berarti ini sudah bisa guys sekarang kalau sudah seperti ini kamu kasih nama ataupun sini ubah nah ini guys bisa seperti nanti ptt ptt varianom merapi bisa kamu beli nama caranya seperti apa seperti ini caranya guys kamu pencet tombol function kemudian setting kamu cari yang nomor n kamu puter lewat nah ini name white nomor 29 kalau sudah nomor 29 name white kamu pencet tombol function nya guys guys ya kamu pencet lagi nah sampai huruf ada step step bergedup seperti ini oke sekarang kamu putar ini nah ini ada hurufnya nanti kita coba kasih nama disini A ini kita tulis kita putar aja guys ini knob yang bawah ini nah ini A kalau sudah pencet function lagi dia akan berpindah putar sampai kanan atau kiri sama aja guys A B C D E A nah ini G pencet lagi function nah putar lagi cari hurufnya apa lagi size terus kamu beli nama apa ini beli nama gelombang BBD Sleman atau apa hanya 60 ini N pencet function lagi sekarang kita cari I nah ini angka pencet function lagi kita kasih 20 nah ini angka 2 pencet lagi kita cari angka 0 nah ini guys nah seperti ini kalau sudah pencet function kemudian pencet PTT nah ini udah tersimpan guys Agni 20 seperti ini sudah diberi nama gelombang 24 Agni 20 dan ini adalah gelombang dari BBD Sleman ya guys nah kemudian kalau kamu ingin melihat ini gelombang ini frekuensinya kamu pencet ini fungsin kamu pencet ini angka nomor nama AN nah ini alpha alpha berarti dia huruf kamu putar aja ini nah freq berarti dia freq ini berarti tadi angkanya guys nah 159 pencet function lagi nah seperti ini guys nah ini kelihatan frekuensinya 159 800 jadi misalnya ada yang bertanya lombangnya BBB diberapa sih frekuensinya ini guys ini sudah kamu beri nama kamu pencet aja ini function angka 6 alpha kamu ganti frekuensi kelihatan 159 800 inputnya 154 800 kemudian jika ingin melihat tadi tone nya berapa kamu pencet function angka 0 set kamu cari tadi nah ini tone frekuensinya di 146 eh 146,2s untuk tone nya kemudian kalau mau lihat oke seperti itu untuk memberi nama ataupun melihat tadi guys kita kembalikan nama nah jadi ini pengaturannya beda ya guys tiap channel beda bisa kamu ganti frekuensi nah ini 22 dia frekuensi yang 24 dia sudah kamu beri nama jadi pengaturan tiap channel bisa kamu atur keserah kamu ini tampilannya dan kemudian guys untuk menghidupkan lampu menghidupkan lampu ini pengaturannya kamu pencet function set nah kamu cari yang lem R nah ini lem guys kamu klik function lagi nah ini K ini berarti K tombol berarti kalau kamu pencet tombolnya dia hidup nah ini guys kalau gak di pencet tombolnya dia mati sendiri nah ini mati guys mati kamu pencet pencet tidak bakal hidup lampunya nah ini tadi nah ini off nah kalau dia con ini berarti dia hidup terus guys ini gak bakal mati ya lampunya hidup terus nah ini ya gak apa-apa cuman nanti matrimu boros kalau hidup terus ya nih guys masih hidup terus nah lebih baik pengaturan nya kamu buat yang K tadi guys yang function pencet ini 0 set nah kamu buat pencet function lagi nah kamu buat yang K nah jadi dia kalau dipencet tombolnya hidup kalau gak dipencet nah mati ya oke pencet function lagi nah sudah nih dia mati nih ya nanti nah kamu pencet nah hidup ya nah jadi begini jadi kalau digunakan pada waktu malam hari gampang mudah dilihat kemudian kalau sudah dikunci guys ini function cat lama nah ini tanda gemuknya berarti ini hati ini sudah terkunci jadi aman ketika pencet-pencet dia tidak akan berubah yes oke ini sebenarnya fiturnya banyak nih guys ini banyak nih fiturnya cuman yang sering digunakan yang tadi aja yang tone square lpt sama shiftnya tadi nomor 41 tuh gimana ya nah ini bisa jadi 5 kemudian nah ini tone frekuensinya dimana biasanya di situ atau di 88 biasanya 88,5 hs oke kemudian itu aja sih guys yang sering dipakai ini ada 53 fungsi nih kurang tau ini fungsinya secara detailnya apa aja tapi yang sering dipakai yang itu guys oke demikian cara setting dan memberi nama ht ysu ft 270 jangan lupa kamu like dan subscribe stashel adb channel dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tau video-video yang aku upload video terbaru oke guys semoga bermanfaat sampai berjumpa kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cikidawat selamat menikmati